Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya Di video ini, kembali saya berbagi alur cerita film dan ini dia filmnya Film ini menceritakan tentang psikopat yang menguntit dan membunuh pasangan yang sedang berbulan madu Oke, tak usah berlama-lama dan tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita melihat alur cerita filmnya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya Film dimulai dengan cuplikan video pernikahan sepasang pengantin Dalam rekaman pernikahan, kita melihat beberapa sanak saudara, sahabat, dan teman seperjuangan memberi ucapan selamat kepada pengantin baru Kemudian setelah selesai pernikahan, pengantin baru yang bernama Cliff dan istrinya bernama Sidney berangkat untuk bulan madu Perjalanan mereka menuju ke Hawaii, mereka tak lupa nge-vlog dan merekam perjalanan dan aktivitas yang mereka lakukan Sebelum menginjakkan kaki di tempat yang mereka tuju, pihak pengawas tempat wisata itu sejenak membawa mereka mengudara dengan helikopter Dan melihat pemandangan yang cukup indah dan sedap dipandang mata dan sangat menantang untuk dijelajahi Sesaat kemudian, kedua pasangan baru ini berkendara ke sebuah toko dan membeli semua peralatan yang mungkin mereka butuhkan Mereka pun sudah mendapat surat izin dalam menjelajahi tempat wisata itu, tempat itu bernama Honolulu Setelah membeli apa yang mereka butuhkan, lalu Cliff membayar semua dan memasukkan barang-barang mereka di mobil, lalu pergi meninggalkan toko Mobil mereka melindas sebuah koran yang isinya berita tentang dua mayat ditemukan tewas di Oahu, tepatnya di Hawaii juga Cliff dan Sidney pergi dengan menggunakan mobil sewaan Di perjalanan, Cliff menghentikan kendaraan karena melihat seorang pria dan wanita yang butuh tumpangan Yang pria bernama Kayle dan si wanita bernama Cleo Mereka juga pasangan muda yang baru menikah dan sedang berbulan madu Cleo juga menunjukkan beberapa foto pernikahan mereka kepada Sidney Namun mendadak, Kayle menolak menumpang di atas mobil mereka Kemudian Cliff dan Sidney pun pergi begitu saja Tak berapa lama, mereka pun tiba di awal jalur pendakian dan dengan bersemangat memulai pendakian Mereka sampai ke pegunungan sempit di jalan setapak dan keduanya tidak yakin apakah mereka bisa melewati jalan yang sangat curam itu Karena terpesat sedikit saja, nyawa pasti melayang Di jalan sempit itu mereka bertemu dengan pendaki lain yang bernama Nick Ia lalu menunjukkan kepada mereka cara menyeberangi jalan itu Cliff mengikuti bimbingan Nick sehingga ia bisa menyeberang dengan selamat Sidney yang menyeberang hampir jatuh karena kaget tiba-tiba helikopter melintas di atas kepalanya Untung saja Nick dengan sigap meraihnya dan menariknya ke tempat yang aman dan ia pun selamat Ketiganya berjalan bersama dan Nick seolah-olah mengenali Cliff namun ia masih ragu tentang ingatannya mengenai Cliff Cliff sendiri mengarang cerita dan mengatakan bahwa dia adalah seorang penulis skenario film Cliff menyebutkan bahwa karya pertamanya sedang dibuat menjadi film Tetapi studio menyewa penulis lain untuk menulis ulang Ia meyakinkan Nick bahwa ia benar seorang penulis Saat mendaki mereka bertemu dengan beberapa wanita dan para wanita itu mencoba mendapatkan sinyal di HP mereka Namun saat itu sinyal memang benar-benar hilang Dan salah satu dari gadis tersebut mengatakan bahwa ketika mereka masih memiliki sinyal Ayahnya sempat menghubunginya dan memberi tahu tentang beberapa pembunuhan yang terjadi di Oahu Dan telah membunuh dua orang yang sedang berbulan madu Para korban dicabut giginya dan dicabut sidik jarinya Polisi sedang mencari pelakunya yang diduga seorang pria dan seorang wanita Dan ternyata Cliff dan Sidney baru-baru ini berkunjung ke tempat tersebut Nick menyebutkan bahwa ia juga ada di sana kemudian para gadis itu berbalik dan meninggalkan mereka Kemudian mereka bertiga tiba di sebuah danau yang dihiasi dengan air terjun dan sebuah rakit Tampaklah seorang wanita berbaring telungkup di rakit tanpa sahle kain pun yang menempel di tubuhnya Lalu kemudian Nick melepas semua pakaiannya dan mendekat ke arah rakit Kemudian dia memperkenalkan kepada Sidney dan Cliff bahwa wanita dirakit bernama Gina Cinta sejati Nick dan keduanya adalah pasangan yang saling mencintai Lalu kemudian Sidney mengikutan berendam dengan melepas semua pakaiannya dan mengakrapkan diri dengan Gina Sementara itu Cliff mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan berharap mendapat sinyal di sana Betul saja sinyal ponselnya ada Ia pun langsung berkunjung ke om Google dan mencari tahu tentang kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di Oahu Tentu saja om Google cukup pintaran dengan menguaparkan beberapa kasus yang terjadi Cliff pun membuka artikel yang membuatnya penasaran dan melihat foto pelaku pembunuh tersebut Ketika ia ingin mendownload foto itu tiba-tiba saja ia melihat keberadaan Cleo dan Kel telah berada di dekatnya Ia pun kaget lalu kemudian Kel sedikit mengintimidasi Cliff Dan mempermasalahkan tentang dirinya dan Cleo yang ingin menumpang di mobil Cliff Namun tak jadi karena Cliff dan Sidney menunjukkan sikap yang tidak suka terhadap mereka Nick pun muncul sehingga Kel melepas Cliff Dengan muka polosnya Cliff mendekat ke arah Nick lalu kemudian mereka meninggalkan Kel Nick dan Cliff menemui pasangan mereka yang telah selesai mandi Rencananya mereka berempat melanjutkan pendakian bersama Cliff sebentar memeriksa tasnya dan ternyata surat izinnya untuk mendaki tertinggal di toko tempatnya berbelanja Ia pun melihat tas Kel dan memeriksa surat izin mereka Namun ia tidak menemukannya ia hanya melihat kartu bebas bersyarat milik Kel Mereka berempat terus melangkah diiringi dengan obrolan serta terus mengakrapkan diri dan lebih mengenal satu sama lain Nick mengukapkan kepada Cliff dan Sidney bahwa ia adalah seorang tentara Dan menunjukkan tengkorak kepalanya yang pernah hancur dan selamat berkat operasi dan sekarang di kepalanya telah dipasangi pelat logam Nick banyak bercerita tentang pengalamannya sewaktu menjalankan misi sebagai tentara Amerika Hal itu membuat Cliff dan Sidney sedikit ngeri mendengar ceritanya Nick ingin agar Cliff menulis semua tentang kisahnya yang telah diceritakannya Cliff dan Sidney pun saling lempar pandang Entah apa yang di benak mereka hanya terukir senyuman yang sulit diartikan Sewaktu melewati sungai yang penuh dengan bebatuan Cliff dan Sidney permisi untuk buang air kecil Mereka lalu melihat foto tentang pembunuhan di om Google Dan ternyata pelakunya mirip dengan Sidney Perkataan Siel pun keluar dari mulut Cliff entah apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan Lalu kemudian Nick dan Gina memanggil mereka agar segera bergabung kembali dan melanjutkan pendakian Gina mulai heran dengan tingkah mereka yang katanya pipis ema lah ngobrol serius Saat mereka melanjutkan perjalanan hujan pun datang berkunjung dan menyiram tubuh mereka hingga basah kuyuk Lalu Nick dan Cliff membuat tenda untuk berteduh Disini mereka mulai terlihat waspada satu sama yang lainnya akibat berita pembunuhan yang terjadi Selesai membuat tenda Nick melemparkan kapak ke arah Cliff dan dengan refleks yang bagus Ia bisa menangkap kapak tersebut Nick pun berlalu hanya dengan melempar senyum ke arah Cliff Di tenda Nick sedikit bercerita bagaimana ia bisa membaca situasi kalau saja ada yang ingin mencelakainya Lalu ia mengambil pisau berniat ingin berburu untuk makan malam mereka Cliff pun diajak awalnya ia menolak untuk pergi Namun karena tidak terima di ejek sama seperti wanita yang tinggal di tenda Cliff pun mengikuti Nick untuk berburu Di dalam hutan Nick mengatakan bahwa ia juga ada di wah waktu terjadi pembunuhan itu Sama halnya dengan Cliff ia juga berada di wah waktu terjadi pembunuhan tersebut Lalu Nick meminta agar Cliff menulis kisahnya ini Dan mengungkapkan bahwa ada dua orang yang sedang mengikuti mereka Sementara Nick melihat syekor rusa yang menjadi buruannya lalu mengejarnya Sedangkan Cliff melihat orang yang sedang berteduh dan mendatanginya Sementara di tenda Sidney menceritakan kisah sedihnya kepada Gina Dan dari cerita itu Gina semakin bersimpati kepada Sidney atas pengalaman hidupnya Adapun Cliff dikagetkan dengan kedatangan seseorang dari arah belakang Ia hampir saja menghabisi orang itu dengan kampak yang ada di genggamannya Untung saja orang itu datang mengantar surat izin yang ketinggalan di toko Setelah itu orang tersebut pun langsung meninggalkan Cliff Tak berapa lama mereka berkumpul kembali ke tenda Nick membawa syekor rusa hasil buruannya Cliff dan Sidney menjadi bengong melihat apa yang dilakukan Nick Dan Gina dengan terampil memotong dan membelah rusa untuk mereka makan Sementara Gina dan Nick menyiapkan makan malam mereka Cliff dan Sidney terlihat masih berada di dalam tenda Berdiskusi dan menyusul rencana Sebenarnya Sidney mengajak Cliff pergi meninggalkan Nick dan Gina Dengan berpura-pura sakit Namun Cliff punya rencana lain meyakinkan Nick bahwa ia akan membuat film tentang kisahnya Malam mereka lalui dengan aman Pagi pun datang Tiba-tiba semua terjaga karena mendengar suara helikopter terbang rendah di atas kepala mereka Rupanya itu helikopter polisi yang sedang mengangkut dua orang yang dicurigai pelaku pembunuhan Yaitu Kyle dan Cleo Petugas memeriksa tas Kyle dan menemukan sebuah tang dan beberapa gigi di dalamnya Hal itu membuat Kyle bingung karena ia tidak pernah menyimpan itu di dalam tasnya Tak berapa lama Kyle dan Cleo pun dibawa helikopter petugas Sementara mereka berempat menjadi lega Karena tidak ada dari mereka yang menjadi pelaku pembunuhan yang terjadi baru-baru ini Setelah berkemas pasangan ini kembali melanjutkan perjalanan Setelah menempuh perjalanan melelahkan Akhirnya tiba di pantai yang menjadi tujuan bulan madu mereka Hamparan laut yang begitu indah dan pasir putih yang terlihat bersih Membuat siapa saja akan betah berada di tempat itu Saat kemudian Cliff mengajak Nick Mengajaknya untuk menjelajahi gua laut Gina yang tidak diajak menjadi kesal kepada Nick Lalu ia mendekat ke tenda dan melihat beberapa file foto Cliff dan Sidney di handicam Sedangkan Sidney duduk di pantai sedang melihat ombak yang saling bekejar-kejaran Setelah melihat beberapa foto Tiba-tiba ia merasa ada yang aneh dengan foto tersebut Karena foto pernikahan itu bukan foto Cliff dan Sidney Dan ia segera berlari ke bibir pantai dan memanggil Nick Nick tidak mendengar teriakan Gina Dan ia tetap lanjut mengayuh perahunya ke arah gua laut Gina mencoba menelpon namun tidak ada sinyal sama sekali Ia pun mengambil kampak dan berlari menuju ke arah gua laut Dan memanjat tebing di pinggiran laut tersebut Sementara Sidney telah mengetahui apa yang dilihat Gina di handicam Ia pun berlari menyusul Gina Setelah mengayuh ribuan kali Nick dan Cliff pun tiba di gua laut Nick mengambil minuman botol dari sakunya dan melihat serangga di botol minuman Padahal itu ditutup olehnya Ia pun heran bagaimana bisa serangga itu masuk ke dalam botol minumannya Pikirannya segera mengawasi sekitar tertawa sama Cliff Ia mulai menyadari bahwa Cliff adalah penipu ulung Secara berlahan ia pun meraih pisau yang disilipkan di bagian kakinya Sementara Cliff menghancurkan kacamatannya dan mengubur wajah polosnya Cliff pun mengeluarkan sebuah pistol dan menunjukkan wajah sangarnya di depan Nick Serangkaian gila sebalik pun muncul Menampilkan Cliff dan Sidney adalah pelaku pembunuhan yang terjadi di Oahu Mereka menggunakan nama korbannya sebagai identitas Dimana nama Cliff dan Sidney adalah sebenarnya korban pembunuhan ganda yang tidak dikenal Karena si pelaku pembunuhan cukup pintar melakukan aksinya dengan membuang sidik jari korbannya Cliff si penipu adalah Rocky, pacar penipu Sidney Mereka telah lama bersama dan keduanya adalah pecandu sabu Dan telah melakukan pembunuhan untuk mengambil identitas korbannya Keduanya menyamar lalu berusaha mendapatkan kisah hidup korban Dengan berpura-pura menjadi penulis naskah untuk film Kita juga akan melihat kisah Nick sebelum bergabung bersama Cliff Dimana sebelum melakukan pendakian, ia terlebih dahulu memesan sebuah cincin di sebuah toko perhiasan Ia bermaksud memberikan kejutan spesial untuk Gina Rencananya ia akan menyelipkan cincin itu di jari manis Gina ketika mereka berada di pantai Di waktu sunset menyaksikan kisah cinta duas jole ini Adapun Cliff dan Sidney, si penipu mendapatkan tiket bulan madu dari pasangan baru yang telah mereka habisi Cara kebetulan mereka bertemu dengan Nick dan Gina di waktu pendakian Dan Cliff juga memasukkan tang dan gigi ke Taskel Dan itu adalah gigi dari korbannya yang telah ia habisi Dan ketika orang yang di toko mendatangi Cliff yang memberikan surat izinnya yang ketinggalan disitulah Ia mengatakan kepada orang tersebut bahwa ia mencurigai Kyle dan Cleo sebagai pelagu pembunuhan yang terjadi di Oahu Dan menyuruhnya untuk menelpon polisi supaya Kyle dan Cleo ditangkap Dan hal itu meyakinkan Nick dan Gina bahwa mereka adalah orang baik Dan Cliff benar seorang penulis naskah film Sebenarnya Sidney sendiri telah gerah dengan jalan sesat yang diambil oleh Cliff alias Rocky Namun karena cintanya kepada Cliff ia tetap menuruti kemauannya Dan Cliff berjanji kepada Sidney bahwa dia akan berubah dan menjadikannya cinta terakhirnya Setelah beralian di pinggiran pantai dan memanjat tebing Akhirnya Gina tiba di atas goa laut dan menyaksikan Cliff menembak kepala Nick Nick tersungkur jatuh ke air sementara Cliff menembaki Gina Namun tembakannya sama sekali tidak tepat sasaran Sidney yang mengejar Gina telah tiba dan mereka pun bertarung Sidney adalah petarung handal sama seperti di film-filmnya yang lain yang tak kalah serunya Gina sampai kewalahan menghadapi serangan yang bertubi-tubi darinya Di saat Sidney melompat ingin menancapkan pisau ke tubuh Gina Dan saat itulah Gina menghindar dan pisau pun menancap di salah satu kakinya Sementara Sidney menyemplung ke air Kemudian secara kebetulan Gina mendapatkan telepon dari orang yang bernama Woody Yang memberitahukan bahwa Gina mendapatkan sebuah hadiah Lantas Gina meminta pertolongan kepada Woody agar ia segera menelpon polisi Dan menyampaikan bahwa ada dua orang yang ingin membunuh mereka yang sedang berlibur di pantai Honolulu Tepatnya di pulau berantai yang ada di Hawaii Sesaat kemudian Cliff pun muncul dari bawah tebing dan menarik kaki Gina Gina pun refleks menancapkan pisaunya ke salah satu telapak tangan Cliff Dan berhasil melepaskan diri Namun Cliff menembak ke arahnya tapi tembakannya tidak mengenai Gina Kemudian ia melarikan diri dengan menuruni tebing Cliff mencabur pisau yang menancap di telapak tangannya Dan memberitahu Sidney yang berada di perahu bawah Gina berhasil melarikan diri Ada pun Nick ternyata masih hidup karena tembakan Cliff mengenai plat logam yang ada di kepalanya Yang diceritakannya sebelumnya Kemudian memeriksa cincin yang ada di sakunya yang ternyata masih aman Lalu bergegas mengejar Cliff yang sedang memburu Gina Ada pun Sidney melihat helikopter polisi datang Dan ia melampaikan tangan agar helikopter merendah Lalu ia pun menaiki helikopter polisi dan mengarahkannya untuk menangkap Gina Dalam pelariannya Gina dihentikan oleh beberapa orang yang tak percaya atas masalah yang dihadapinya Sehingga Cliff pun muncul Cliff mencari cara untuk meyakinkan para pria yang sedang menahan Sidney Ia mengungkapkan bahwa Gina pecandu narkoba itu membuat hidupnya berantakan Seperti yang mereka lihat sekarang Salah satu dari pria tersebut tidak percaya atas apa yang dituduhkan Cliff kepada Gina Karena ia tahu ciri-ciri seorang pecandu Merasa tak ada jalan lain untuk menghabisi Gina, Cliff pun menembak semua pria itu Gina pun kembali melarikan diri dari Cliff Ada pun Nick berhasil mengejar Cliff Ia menyerang dengan melompat dari atas tebing dan menancapkan sebilah pisau ke arah Cliff Ia menghalau dengan telapak tangan Alhasil membuat telapak tangannya terbelah Cliff berusaha menembak Nick Namun tembakannya tidak terarah walau jarak dekat sekalipun Karena telapak tangannya yang terbelah Kemudian Nick merampas pistol Cliff dan menodongnya ingin segera menghabisinya Sesaat kemudian helikopter polisi terbang di atas mereka Dan Sidney yang berada di helikopter memberitahu bahwa salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuhan yang terjadi baru-baru ini Sidney menggantung ucapannya sehingga polisi mengambil inisiatif sendiri Polisi ingin menembak Nick yang sedang menodong senjata ke leher Cliff Dan Sidney mengatakan bahwa dia orangnya Tiba-tiba Gina datang dan menarik Nick Alhasil Nick pun tak jadi menembak Cliff dengan peluru panas Kemudian Gina memberi sedikit sentuhan ke arah wajah Cliff Ia menendang mukanya yang membuatnya terjungkal Ada pun Sidney menyaksikan tulusnya cinta Gina dan Nick Sedangkan ia tak pernah mendapatkan hal itu dari Cliff Hanya kebohongan yang selalu dapatkannya Sidney merasa hidupnya terseret ke arah jalan sesat Dan hancur karena ulah Cliff alias Rocky Tiba-tiba ia berubah pikiran dan mengatakan bahwa Cliff pelaku pembunuhan sebenarnya Dan ketika Cliff ingin meraih kembali senjatanya Saat itulah polisi menembaknya dan ia pun tewas Sesaat kemudian Nick dan Gina terbang dengan helikopter Runa merah kuning-kuning menghiasi penerbangan mereka Saat itulah Nick melamar Gina Aura bahagia pun jelas terpancar dari wajah keduanya Dan mereka sepakat untuk tidak akan pergi berbulan madu Film pun selesai tamat Oke teman-teman itulah cerita film kali ini Semoga ini bisa menghibur Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih telah menonton Semoga hari kalian selalu menyenangkan Dan sampai jumpa di video berikutnya